Seniman di Kabupaten Pati ini mempunyai koleksi yang mungkin orang lain tidak melakukannya. Koleksi barang antik atau kuno hanya orang yang punya hobi dengan keunikan saja, serta mau menyempatkan waktunya untuk mewujudkannya. Dia adalah Joko Wahyono, yang tinggal di Dukurandu Kuning, Kelurahan Patilor, Kecamatan Patikota. Joko mempunyai koleksi unik yaitu dua buah pistol. Uniknya adalah pistol jaman VOC Belanda. Kedua pistol itu berbahan kayu, kuningan, dan besi. Terdapat ukiran di kedua pistol tersebut, salah satu ukiran yang menonjol, yakni lambang perkumpulan dagang Belanda atau yang lebih dikenal, Verinet Osten D.C. Compact Code. Tahun pembuatan juga terukir dalam salah satu pistol peninggalan Belanda itu, yaitu tahun 1618. Joko Wahyono menyimpan kedua pistol itu dan lambang VOC yang terbuat dari kuningan. Ia mengaku mendapatkan barang antik itu dari salah satu teman akrabnya. Lantaran tertarik dan kebetulan mempunyai uang, ia akhirnya menembus barang antik saat itu. Sejak mendapatkan kedua pistol itu, ia mengaku belum ada yang tertarik dengan koleksinya. Itu sudah, ya sekitar, kalau itu kan yang memperoleh kan teman saya, entah dari mana enggak tahu saya, cuman diberikan itu kan setelah 10 tahun yang lalu lah, sekitar ini. Itu tahun berapa, Pak? Nah ini kalau diproduksinya, diproduksinya, saya enggak tahu, cuman kalau eranya, bentuknya itu ya sekitar 1700-an. Joko Wahyono mengaku siap menyumbangkan barang antiknya kepada pemerintah bila ada museum di Bumi Minatani. Selain pistol dan lambang VOC, ia juga mempunyai berbagai koleksi buku-buku sejarah. Heri melaporkan. Terima kasih telah menonton!